Banyak banget emang yang bilang berat badan aku tuh kekecilan banget dan temen-temen aku juga yang ketemu aku langsung kaget karena aku kurus banget Hanya tuh bilang cinta tak perlu lagi Ketama antagonis sering mengatakan antagonis bertahun-tahun untuk memasuk salah satu pihak masuk ke petika protagonis tahun-tahun itu sampai sekarang udah lima tahunan Assalamualaikum selamat siang semuanya Aduh hari ini seru banget ya kenapa seru karena FD-nya namanya Gali Pokoknya rame terus ya karena saya Kak Ros juga selalu cerah ceria menemani Anda di acara Rubin No Secret Hari ini saya juga ditemani oleh Mas Siki di pojok sana Dan tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya Kita mojak dulu yuk untuk membahas ada apa sih berita apa sih yang lagi rame diperbincangkan yang hot banget menjadi bahan diskusi dan juga komentar-komentar netizen Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunianya atau dari dunia Maya Aku dari kemarin salah kamera ini tulis ya Kita kepojokan dulu ya Berita apa sih ini dari Ini kasus kelanjutan ya Sebenarnya kita juga bertanya-tanya itu kasus kemarin meninggalnya Dante gitu ya Putra dari artis Tamaratia Semara Itu kelanjutannya seperti apa kasusnya Karena pada saat itu ke Dante Apa sih ditenggelamkan gitu ya Ada dugaan dia tenggelam dan sudah ada Tersangkanya Nah ini kan juga Dante ini adalah putra dari Tamaratia Semara dan Anggar Dimas Anggar Dimas itu seorang DJ ya Walaupun mereka sudah bercerai Nah kenapa menjadi berita lagi Akhirnya sudah ada tanggal sidangnya Jadi sebetulnya sidangnya itu sudah berlangsung dari bulan Juni kemarin Tanggal 19 Juni Dan juga yang kedua itu kemarin ya Tanggal 4 Juli Juli begitu ya Ini sidangnya ya Nah apa, kenapa ini menjadi berita lagi Karena Anggar Dimas posting Dia merasa dia tuh gak tau gitu ya Kok dia gak dikasih tau sih Bahkan dari kuasa hukumnya aja gak tau ini postingannya ya FYI Kuasa hukum gue gak dikasih info apa-apa Kuasa hukum gue ya Sentara dia postingnya adalah kemarin Kemarin ya Kemarin tanggal pada saat mau sidang kedua gitu Jadi dia taunya tanggal ini loh Ternyata ini sudah sidang kedua Kok sidang pertamanya dia gak dikasih tau Gitu ya Postingnya yang lain Coba kita baca lagi Warga katanya gitu Ternyata tadi jam 10 pagi itu Sudah sidang yang kedua Tanda seru Yang pertama tanggal 27 Juni 2024 Dari teman-teman luar tahun Juga menginfokan Sudah ada pembelaan Tanpa info ke keluarga korban Tanda seru Hey Nyawa anak saya bukan mainan Stay tune katanya ya Berikutnya Ada lagi postingannya Ini pada minggu-minggu Eh minggu kemarin ya Minggu kemarin sih Anggar juga bapaknya Dante ini Sempat posting Juga fotonya anaknya gitu ya Terus dia bilang Hari ini hari kelulusanmu Terima kasih sudah memberikan Satu segmen untuk Anda Dante sidang sebentar lagi Seharusnya dimulai Tolong semangatin bapak ya mas Sweet love bapak Aduh sedih banget ya Harusnya dia Harusnya dia wisuda Apa sih Umur 6 tahun Ya TK gitu ya Itu kan momen Walaupun TK lulus Tapi tetap aja gitu Rasanya kan Anak tuh udah melewati fase Harusnya kalau masih hidup Nah disini pun Di minggu-minggu itu tuh Anggar masih Ngancer-ancar-ancar Dia tahu akan ada sidang Tapi dia gak tahu kapan gitu Sedih banget ya Dan ini ada videonya juga nih Ayahnya Anggar Dimas Juga datang ke sidang gitu ya Tapi di sidang pun dia Juga masih bingung Itu sebenarnya gak ada Keterangan yang jelas Kapan sidangnya sebetulnya dimulai Ruang sidangnya dimana Juga gak tahu Coba kita lihat Cuplikan statementnya berikutnya Tidak diberitahu ya Saya mau warnin keluarga ini Tidak diberitahu Satu itu Kedua Dan ini kan dari Teman-teman sebenarnya Kalau dimulai dari tanggal Tentu juga Padahal saya Anak saya Tidak diberitahu Tidak diberitahu Saya baru diberitahu Tidak diberitahu Kedadak begitu Dan itu pun sampai sini Saya diamkan Satu seperapat Gak ada Ini saya Dibu Sementara dari Tamarat Tia Samara Juga kemarin ya Dia posting Suasana sidang Seperti ini Bismillah ya Kakak Dante Insya Allah Mendapat keadilan Mau doanya Angkel Antti Semoga proses persidangan Hari ini Sampai seterusnya Dilancarkan Justice for Dante Jadi sebetulnya Sidang pertama Yang tanggal 24 Itu adalah Pembacaan dakwaan Kalau menurut keterangan Bapaknya Kalau dari foto-foto Yang hadir Nanya keluarga terdakwa aja Eh Tersangka Belum ada dakwaan ya Tersangka gitu ya Eh apa sih namanya Iya Ter Ya itulah Nah Sementara Yang tanggal 4 kemarin Itu adalah Si pihak Tergugat Tersangka Itu Mengajukan Pembelaannya Gitu ya Ini siang Ya kita semua Pengen mengikuti Karena ini kan Kasusnya viral Kita juga pengen tahu Apa gitu Sangsi hukuman Yang dijatuhkan Hakim Terhadap kasus seperti ini Supaya menjadi pembelajaran Hal-hal ini Tidak terulang lagi Gitu ya Untuk menjadi Kita semua orang tua Juga lebih waspada Komentar netizen Coba kita baca Baca komentar netizen Mana komentarnya Komentarnya adalah Oke Justice for Dante Apa mesti di filmkan dulu Baru kasusnya up Katanya gitu ya Yang berikutnya Cuma mau ngasih tahu Pengalaman gue Ikut sidang pesenan Gitu Tanda besar Apa huruf besar Emang kagak dibolehin Video live Dan lain-lain Padahal jenis sidangnya Terbuka Boleh foto Doang Di awal Sebelum sidang Katanya gitu Iya Harusnya sidang Ini tuh sidang pembunuhan Masa sidangnya tertutup Eh aku gak tahu deh Nanti kita undang kuasa hukum lah ya Kita tanya-tanya itu Belajar ini Yang berikutnya Coba kita lihat Hotman Paris tolong dibantu Tulang Main one-one service Katanya gitu Yang berikutnya Sidang terbuka Biar semua tahu Jangan tertutup Kita juga mau tahu Yang seadil-adilnya Sampai dimana Up terus Aku seorang ibu Aku rasain gimana Jadi orang tua Gitu Yang berikutnya Sehat-sehat mas Anggar Semoga terus dikasih Kekuatan dan keadilan Sama Allah Gitu ya Eh ya ya Kita juga Semuanya ini mengikuti Karena ini kasusnya viral ya Ini karena di Up lagi sama Anggar juga Kita ingin memperhatikan Bagaimana keadilan ditegakkan Ya Terus juga pengen tahu juga Akhirnya dakwahnya Didakwah apa sih Pasal apa Gitu ya Oke nanti kita Update lagi Kalau ada perkembangan baru Kita menuju ke Bintang Tamukit Yang pertama Ada Ferdi Ali Kita lihat dulu profilnya Berikut ini Ferdi Ali Aktor kelahiran 1985 ini Mengawali karir Dengan membintangi Sinetron Putri Cahaya Pada 2005 Dan pernah menikah Dengan Sasha Yunisa Pada 2011 Dan dikaruniai Satu anak Namun pada 2014 Sasha meninggal dunia Karena demam berdarah Serta meninggalkan Anaknya yang masih Berusia 9 bulan Pria yang sempat Menduda Selama 3 tahun ini Pada 2017 Menikah lagi Dengan Raden Sylvie Setiani Dan dikaruniai Satu anak Di awal pernikahannya Sylvie pernah cemburu Dengan sikap Ferdi Yang masih memikirkan Mendiang Sasha Namun kini Sylvie lah yang kerap Mengingatkan Ferdi Untuk ziarah Serta meminta Ferdi Mengingatkan anaknya Agar selalu mendoakan ibunya Pria yang sempat vakum Dari dunia entertainment Selama 15 tahun ini Pada 2022 lalu Kembali comeback Dengan membintangi Film horor Layar lebar Apa saja Kegiatan Ferdi Ali Selama vakum Dari dunia entertainment Dan seperti apa Kisah Ferdi Ali Yang kembali terjun Ke dunia acting Saksikan kisah Selengkapnya Hanya di room fee No secret Oke kita sudah bersama Ferdi Ali Halo Halo Salam kenal Baru pertama kali ya Kesini ya Iya terima kasih Sudah menangkapi Kita lihat dulu Ini ada Ada foto-fotonya Juga ada artikelnya ya Bunyinya Ini Ferdi Ali Ini termasuk Katanya favoritnya Ibu-ibu Ya kan Karena ya Kamu konsisten Terus ada di sinetron Kadang peran antagonis Kadang peran yang tersiksa Gitu ya Wajahnya melas memang Itu kamu Mulai sering wajah tersiksa Tuh dari dulu Atau mulai sekarang Sekarang ini Mulai sekarang Lima tahun belakangan ini Lima tahun belakangan Awal-awal sih memang Banyak di antagonis ya Banyak antagonis Tapi lima tahun Nama tahun lah Kurang lebih Setelah memang Kehilangan istri yang pertama Itu lebih banyak orang Percaya Atau Pemerankan lah Pemerankan yang Patagonis Karena mungkin hati kamu Lebih melankoli Mungkin Mungkin ya Coba kita lihat Seperti apa Kompilasi aktingnya Ferdi Ali berikut ini Itu kok Ibu kamu Arisannya banyak banget ya Hampir setiap minggu Ada aja Oh biasalah Mas Namanya juga ibu-ibu Mungkin ibu kesepian Cara kesibukan ya Jadi ya Ikut Arisan dimana-mana Biar gak stres Gak bisa Van Aku akan ingat terus Apa yang udah pernah Ibu kamu lakuin ke aku Aku gak akan pernah lupa Aku gak akan lupa Ini kan udah cukup lama juga ya Kamu terjalan di dunia ekstim Itu awal ceritanya gimana sih Emang cita-citanya pengen jadi aktor atau gak sengaja? Cita-cita gak ada jadi aktor Memang semuanya serba Kalau bisa dibilang kebetulan Tapi Takdir juga ya Tapi tetap Pas Mencoba Mencoba di bidang Acting Itu Itu mulai Rasa Nyamat disana Tapi pernah ikut foto-foto Apa model? Awalnya sih Pertama kenal acting itu Pas di kampus Jadi Jadi Mabah Mahaswa Baru itu Antar fakultas ada perlombaan teater Oke Nah Jadi Kebetulan disana Dapat peran Yang Yang menantang gitu Dan diajar sama senior-seniornya tuh Oke Jadi bagaimana Oh begini Ternyata acting Tapi itu teater gitu Ternyata abis itu kakak memang Beberapa kali ada tawaran untuk casting Kita coba casting disini yuk Nah dari situ mulai berlanjut tuh Ngikut deh kamu Akhirnya sampai sekarang Padahal sebenarnya kamu awalnya Cita-citanya apa? Pertama yang jadi dokter Dulu tapi Sempat Daftar kuliah kedokteran juga? Sempat Enggak Ini mah banyak apa jurusan apa? Sastra Jerman Oh Sastra Jerman Kelar gak? Kelar dong Sempat vakum Sempat vakum di 2004 itu mulai terjun Sampai 2005 2005 Pakum sampai 2007 Oh 2 tahun cutinya? Ya Bistu mulai lagi Sampai sekarang Sampai sekarang Oke baik Kita lihat dulu juga Ini ada pengalaman Pengalaman kamu ya Kan sempat akan pulang Ada antagonis Abis itu ada protagonis Waktu antagonis tuh sempat Diapain sama ibu-ibu gitu gak sih? Atau ada pengalaman apa Sama ibu-ibu Ibu-ibu yang mungkin gemes gitu ya Gemes maksudnya Ini kok orang bikin kesal gitu ya Paling ada yang nyubit gitu Oh nyubit ada Nyubit ada Tapi so far sih paling Eh nyubit genit apa nyubit gemes? Nyubit gemet ketawa Tapi kesal juga Gitu Tapi itu gak apa-apa Baiknya seperti yang Fede cerita juga ya Menikah dulu Pernah di Tahun 2011 Menikah Yes Betul Kemudian istri meninggal Mendadak pada saat 2014 2014 Pada saat bayi Kalian masih 9 bulan Dan kamu sempat Juga mau posting Beberapa foto Dan juga ini Kalau ini Postingan dengan Oh ini sama Almarumah Almarumah ya Tahun 2019 Hari ini tepat 5 tahun Mama Sasha kembali Ke yang satu Yang menciptakan kita semua Ini kan Ini kamu butuh proses lama Sekali ya Gitu ya Untuk Apa ya istilahnya Berbuka Pastinya ya Pastinya Tapi alhamdulillah Allah kasih orang-orang yang Yang sangat baik gitu Di sekitar Kita yang bantu Untuk inform Entah itu Dikasih kesibukan Atau dikasih dukungan Support apapun itu Mereka Mereka tau lah Bagaimana Rasanya kehilangan Wati itu Kalau itu sempat Untuk kehilangan Sasha itu Seminggu itu Cuma minum Minum susu Toklat aja Satu hari Jadi turun dari 76 sampai 68 Seminggu Si bengong Jadi kayak Bengong kosong gitu Hampa gitu Tapi disitu Mulai Mulai nyari tau sih Disitu mulai nyari tau Tujuan hidup apa sih Mulai nyari tau Tujuan hidup apa Apa ya Iya serius Alhamdulillah Alhamdulillah Maksudnya Jadi kamu sempat bingung Itu ngapain lagi nih Apa lagi sih gitu Apa lagi Apa Ikut nyusul Atau gimana Tapi habis itu Pas Mencoba untuk cari tau Dibuka Quran Terjemahannya Langsung baca aja Apa Mas ingat Ya pertama yang Intinya adalah Ya tujuan itu itu Ibadah sama Allah Ibadah sama Allah Dan Ini persinggahan Ya akhirat Jadi pengen nyari tau sih Sebenernya setelah orang meninggal Kemana sih Perjalanannya Akhirnya nyari tau Ada alam kubur Ada alam barzah Dan seterusnya Jadi itu membuat kamu Lebih tenang Dengan itu Alhamdulillah Lebih tenang Lebih dapet sih Maksudnya Jalan hidup itu Jadi gak neko-neko lagi Maksudnya Mungkin ada harapan yang gak kecapai Tapi dengan kita Baca Quran Kita tau tujuan hidup Kayaknya ya Oh yaudah Sementara kok Jadi ya gak usah Diambil pusing Kalau boleh cerita lagi Di momen pada saat Pada saat itu Ketua kamu Gimana Momen ketika kamu mendapat Istri kamu tuh Gak ada Itu Gak ada sakit Gak ada Gak ada sakit Ngeluh sakit Gak ada Tapi mimpi buruk Iya Cuman bilangnya mimpi buruk Jadi Aku lagi tidur juga Cuman pas bangun Kayak nafasnya Tersengal-sengal Ada yang sakit Enggak Tapi cuma aku mimpi buruk Oh oke Nah disaat itu Memang Kayak saya Wali 9 bulan itu Susah banget tidur Nangis terus Diasiin Gak mau juga Mungkin juga Asinya udah gak ada I don't know Pokoknya nangis Sampai jam 3 pagi Tidur sekitar jam setengah Empatan gitu Itu jam 8 pagi Kayak udah Nafas itu Kayak susah nafas Tapi gak sadar Gak sadar Lagi tidur tiba-tiba Kayak susah nafas Susah nafas gitu Tapi pas kita kebangun Sasya itu udah Ya gitu Susah gitu Itu sampe diangkat keluar Udah gila banget Ada yang kamu sesali Sesali pastinya Ada yang jadi Belum jadi imam yang baik lah Buat Sasya gitu Itu kayak Gimana sih orang panik gitu Udah segala macam Cara teriak Segala macam Udah Sampai akhirnya memang Nafas terakhir itu Diperlukan Ngeliat bagaimana prosesnya Sangat rawat atau maut Pasti ambil Gitu nyawa Memang bertahutnya Antara kaki Gitu lah Sakit meregang Sakitnya gitu Itu ngeliat Sakit banget Walaupun itu memang Saya gak sadar Tapi Bisa ngerasain Bagaimana sakitnya Gitu sih Tiga tahun kamu Mutuskan untuk Ya Masih berproses Sebenarnya gak tiga tahun Untuk kami salah Salah informasi Itu satu tahun lebih Satu tahun lebih Ya Di 2015 Agustus Saya menikah lagi Itu karena Ngeliat Fesha yang Diurus sama omanya Tapi kayaknya gak bisa Gitu Maksudnya makin besar Dia butuh sosok seorang ibu Situ saya memutuskan Untuk nikah lagi Tapi gak pacaran Saya menikah sama orang Yang bener-bener serius Sama saya Menerima apa adanya Kekurangan saya Yang masih berduka Masih sayang sama istri yang sebelumnya Itu gak gampang kan Ya Kebetulan si V ini Orang yang berhati besar Alhamdulillah Dan keputusan saya Tepat Fesha sayang banget Sama si Coba kita nanti Postingan juga Anniversary Eh Apa sih Selamat hari anniversary Pernikahan yang ke-8 Ya Ma'um saya Gemoy pisang Sangat bersyukur Kepada Allah Atau semua ini Maafin Atau semua Kekurangan papap Yang mau-mau Dan terima kasih Selalu sabar Dan support papap Atau semua yang terjadi Papap bisa seperti ini Tentunya juga Karena mau-mau Ada di samping papu Ya Kalau bilang Dia sabar sekali Karena kalau kita Lihat postingan kamu Di sosial media juga Sampai beberapa tahun Itu ya Masih Kamu masih posting Alma rumah Adalah kamu sudah menikah Sudah menikah Ya Apa-apa yang bergulat Pergulatan apa Di batin kamu Sehingga kamu Masih ingin terus Memposting foto-foto Alma rumah Pada saat itu Masih belum Masih belum bisa Mengikhlaskan sepenuhnya Kayaknya Ada rasa bersalah Karena kamu takut melupakan Takut melupakan sih Enggak Tapi rasa bersalahnya Disitu Belum jadi pemimpin yang Yang baik Buat Sasha Sasha Ya masih banyak Banyak mainnya lah Masih muda nih Kehungur 26 26 tahun Jadi masih belum Bisa ngajak Sasha Ke yang Ke yang baik Gitu lah Masih ya Gitu lah Banyak main Nah makanya Masih suka posting itu sih Itu Dan memang Disitu Ada Maksudnya Tau lah Kalau Sipi pasti Bagaimana perempuan Hati perempuan Pasti ada rasa jelas Saya yakin Tapi Terang ditunjukin Enggak Sama sekali enggak Tapi kamu Kamu paham Paham Dari Dari diemnya dia Mungkin Mungkin kalau Sipi mungkin Perhatiin Mukanya dia diem Ini ada something Yang dipikirkan Tapi disitu saya belajar Oh ya Gak bisa ini Kayak gini terus Tapi untuk next Tapi itu Mungkin Tapi memang sebelum nikah pun Saya udah ngomong sama Sipi Kalau Saya masih sangat cinta Sama Sasha Gitu Dan Gimana mau nerima Enggak nikah Segala macem Tapi memang Sipi mau menerima Saya pikir Sipi bisa kuat kok Jadi kamu menikah lagi Tanpa proses pacaran Taruh tapi berkenalan Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Ketemu di mana Atau di jodohan Dikenalkan Dipilihkan Sipi itu pekerjaannya Dia wartawan Itu tema Oh Jadi waktu pas Sipi ditugaskan Sama salah satu Yaitu Media Pemacara Pemacara Dan itu mulai berlanjut Sampai akhirnya Sampai akhirnya Resign Dari tempat kerjaannya Tapi masih berlanjut Nah Gak tau Tiba-tiba kayak Itulah jodoh Kita gak ada yang tau Tiba-tiba yang berjodoh Tiba-tiba kamu aja Terlontar gitu Keinginan Karena melihat Anak kamu Betul Betul Sop-sop seorang Jadi dari wawancara Ya Jadi dia sudah tahu Tentang kamu Semuanya Kurang lebih Tinggal kamu bertanya Kepada Sylvie Apakah dia Sanggup mau Dengan kejujuran Kamu bahwa Pada saat itu Kamu masih amat Mencintai Betul Almarumah Saya pernah bilang kok Waktu ada di undang Sosyo di salah satu Program acara Di rumah itu Memang masih ada foto Sampai sekarang Foto almarumah Kenapa? Biar Tessya tahu aja Itu ibunya kan Biar Tessya tahu Jadi Tessya pun Memang udah biasa Oh ini mamam Dan Tessya majanya Mirip sekali ya Almarumah Ya Hampir Sebelas-belas Sih mirip banget Gimbirnya apalagi Kamu kalau lihat Anak kamu itu Berat juga pasti ya Terkenang almarumah Wajahnya Teringat bahwa Dia 9 bulan Gak kehilangan ibunya Sebelum nikah Berat banget Itu berat banget Melihat Fesha Yang Itu masih asik Untuk proses Dari asik Pindah ke formula Itu susah banget Susah banget Itu kurus Fesha Kurus Ya omar Dia kan udah tua ya Mamah gitu Gak mungkin mamah Ngurusin terus Ngurusan itu gak gampang Sedangkan aku juga Harus kerja Mencukupi butuhan rumah tangga Makanya disitu Harus punya Sosok seorang ibu Nah itu Alhamdulillah Allah mempertemukan Minta sama Allah Ya Allah Kasih istri dan ibu yang terbaik Buat Fesha Alhamdulillah Allah kasih Allah anugerahkan Masya Allah ya Dari ceritanya Makanya kita paham ya Kenapa dia sekarang Dapat perannya Yang tersiksa Nah kalau yang berikut ini Tiga bersaudara yang mengaku Yang mengaku dapat tekanan dari keluarga Soal pendidikan ini Kedua kakaknya telah lulus S2 dari universitas ternama Di luar negeri Dan pada 19 Mei kemarin Kakak keduanya Lintang Akmarina Telah melangsungkan pernikahan Sahabat Aliyah Masa itu sejak kecil Yang kemarin diminta menjadi Bridesmaid Dalam pernikahan Aliyah Dan Torik ini Pada 23 Juni kemarin Mengugah momen kondangan Di hari yang sama Yaitu acara lamaran Aliyah Dengan Torik Serta pernikahan baby Sabina Dengan Rizky Aulia Rahman Benarkah Amel Karla Sudah memiliki pacar Dan akan segera mengikuti Jejak kedua kakaknya Untuk menikah Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Kita sudah bersama dengan Amel Karla Yang kembali ponian gitu ya Tapi kali ini poni agak bolong-bolong Tapi pasti kamu di mobil Perol-rolan juga ya Banget kak Ya ampun tadi Harusnya ada foto before afternya Kamu gak bikin konten sih Kalah sama kakak kamu ya Aduh Kak by the way Ini orangnya nonton Atau gak Aku gak tau Tapi dia bilang kayak Udah gue lagi dong Ya ampun Oke siap Siap Kita tunggu aja jadwalnya ya Baik kalau gitu Amel dulu ya Kita dudukan disini Untuk menjawab pertanyaan gue Dengan jujur Apakah pertanyaan gue Dengan jawabannya fitnah Atau Fakta Amel Kamu sudah soft launching Pacar baru kamu Di Instagram utama Bukannya di second account Tapi kamu gak mau terlalu expose Biar orang pada penasaran aja Biar follower nambah Kesel banget Konsepnya kayak buka warung ya bu ya Ada soft launching Tangan lah Separoh badan lah Apalah Tas merek apa Gak gak Ya itu mungkin yang pertama Konsepnya emang pengen Pamertas aja kali Netizen ya gak sih bu Jangan-jangan kamu gandingan sendiri ya gini Sebenernya saya fotonya gini Terus pegang disini kan gak Gitu Kalau yang satunya lagi Emang jujur Itu ke crop aja Karena kan Kalau orang lagi nyetir Kita tidak boleh Menjanggu Siapa Eh yang mana nih Apa Yang mana sih Yang mana Ini ya ini Oh yang ini Itu aja di belakangnya tuh Cuma gelap Ini ya Oh jauhan sih Tau deh Jauhan tapi tangannya ketemu nih di belakang kayaknya ya Itu tangannya kasih Tau Kenapa sih Kenapa di fotonya tuh yang uprit-uprit gitu sih Enggak kak Itu beneran namanya foto kan Ke foto aja Oh iya Itu tadi pengen foto OTD Kayak ih bajunya lucu Iya kenapa gak udah sekalian mau bukanya maksudnya Gak ada foto yang bukanya gitu Mungkin Siapa tau emang belum foto berdua aja Atau nanti nunggu pas foto berdua kan Kita second accountnya apa sih Mau-mau Tapi harus juga harus punya second account Aku gak punya Oke lanjut Amel fitna atau fakta Bahwa kamu Semenjak kalintang akhirnya nikah Dan kamu post foto Banyak yang tanya Kapan kamu menyusul Dan itu membuat kamu tertekan Fitna atau fakta Jawabannya selalu berikut ini Jangan kemarau Tentang di Runti Terima kasih